Ayu Petre dan Mev Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petre dan Mev Guys, di sebelah saya ini ada paket pesanan saya online ya, sudah nyampai Ini dari Reserve Reserve ini salah satu merk baju yang ada di sini Ini merk Polandia dan juga ada tokonya di berbagai negara di Eropa Mungkin selevel dengan H&M Tapi sepertinya kalau di Indonesia belum ada ya Ini merk favorit saya kalau di sini Nah kemarin saya sudah pesan online Karena lagi sale kan, sale musim panas Dan kemudian saya lewat tokonya dan saya beli lagi Jadinya banyak banget Dan sekarang kita mau shopping haul dan unboxing Apa saja yang sudah saya beli di sini Dan juga kenapa saya beli sebanyak ini Karena ini waktunya untuk kita mudik ke Indonesia Ya, ini bukan hanya untuk saya atau keluarga saya di sini Tapi juga untuk saudara-saudara saya, orang tua saya di Indonesia Sebelumnya saya minta maaf dulu teman-teman Saya nggak kasih tau kepada kalian semua kalau kita akan mudik Kenapa? Yang pertama karena alasan keamanan Karena kalau rumah kita memang kosong di sini ya Orang-orang tahu kalau rumah kita kosong itu rentan terhadap pencurian Itu sering teman saya begitu Kayak ada orang yang ngawasin gitu Kalau tahu rumahnya kosong kemudian disamperin pencuri Kejadian kayak gitu Dan selain itu juga karena di Indonesia Sebenarnya nggak banyak sih ya Karena kan saya memang youtuber pemula Jadi memang belum punya banyak subscribers Tapi ada beberapa teman-teman yang ingin ketemu dengan kita Dan saya berterima kasih banget Tapi sekarang kita belum bisa menemuin satu-satu Kalau diundang ke rumah lumayan banyak juga Kita di Indonesia nanti hanya 3 minggu saja Itu sudah dikurangi dengan perjalanan Nanti jadwal kita Kita mau mampir semalam di Kuala Lumpur Di rumah teman Kemudian 2 hari di Surabaya Baru saya bisa ketemu keluarga saya Jadi waktu kita sudah bener-bener terpotong gitu teman-teman Terus kalau tiap hari kedatangan tamu subscriber Jadinya saya nggak bisa pergi-pergi dengan keluarga saya gitu ya Saya mohon maaf sekali Tapi saya janji nanti Kalau subscriber kita sudah banyak Kita mau bikin meet and greet Jadi sekalian kita bisa ngumpul Bisa ketemu Bertatap muka Ngobrol Makan dan lain sebagainya Tapi itu nanti Jadi kalian subscribe dulu Yang belum subscribe gitu ya Oh iya Tapi mungkin Jadi kalau untuk datang ke rumah orang tua saya itu agak susah Yang kita khawatirkan juga Misalnya kalau kita lagi pas nggak disana Tapi tetap ada subscriber yang datang ke rumah orang tua saya Kan kasihan mereka juga sudah tua gitu ya Kalau harus nyiapin ini itu Jadi Mohon maaf sekali ya sebelumnya teman-teman Kalau kalian mau nulis komen di bawah Kalau misalnya siapa tahu saya lagi main ke kota kalian Mungkin kita bisa ngobrol dan ketemu sebentar Meskipun nggak lama kan lumayan juga Jadi bisa saja tolong tinggalkan komen di bawah Saya nggak janji sih Karena memang keluarga saya itu Kalau ke Indonesia Duit kita pas-pasan Jadi jadwal kita setahun sekali kesana itu untuk Nengokin orang tua dan juga saudara-saudara Jadi kita nggak liburan kemana-mana begitu ya Nggak ada duit, nggak ada budget gitu Kalaupun pergi juga mungkin ke tempat-tempat yang sekitar kita Dan juga dengan keluarga saya Jadi ya harap maklumlah teman-teman begitu saja Semoga nanti channel saya cepat besar Dan kita bisa bikin meet and greet Seperti yang saya lihat kemarin channelnya Poika Saya suka banget channelnya Poika itu Dia bikin meet and greet yang gede-gedean gitu Kalau saya sih nggak tahu apa bisa ya bikin kayak gitu Modalnya banyak juga Tapi siapa tahu saja Anyway Jadi saya sudah nyiapin ini oleh-oleh Untuk keluarga saya di Indonesia Murah-murahan tapi yang penting niatnya ya Kan teman-teman karena saya memang keluarga besar Jadi ada yang banyak yang perlu dibelikan Jadi saya belinya nunggu pas sale Ya jadi bisa dibilang reserve ini Seperti H&M Tapi saya lebih suka Karena ukurannya lebih cocok untuk saya Lebih kecil Kalau H&M itu untuk saya terlalu panjang Mungkin untuk orang yang lebih tinggi Kalau H&M biasanya saya beli yang untuk anak perempuan Itu bisa saya pakai Meskipun reserve pun juga begitu Kadang saya beli yang untuk Untuk anak kecil Nah Seperti gini Seperti begini Ini Piyama Baju tidur untuk Anak perempuan ya Ukurannya tinggi 158-164 cm Ini malah kegedean untuk saya Karena saya hanya 147 cm Kemudian ini oleh-oleh untuk kepunakan saya Cowok-cowok Kayaknya saya beli dua deh Iya Dua karena mereka seumuran Dan ukurannya juga sama Semoga cocok Semoga gak kegedean atau kekecilan gitu ya Harganya yang ini Murah banget Tapi mungkin gak usah saya sebutin ya Karena kan oleh-oleh Yang saya sebutin yang untuk saya saja Ini kaos untuk Kepunakan saya Perempuan satu-satunya 140 cm Gak tau dia ukurannya berapa Tapi umurnya seperti mat Cuma selisih 3 bulan saja Tuaan mat Ini juga untuk saya Karena Lagi murah-murahnya Seperti ini harganya cuma 50 ribu rupiah saja Jadi untuk di rumah untuk sehari-hari Saya pakai baju seperti ini Taos-taos gitu ya Aduh panas banget Hari ini panas banget teman-teman Ya ampun Saya tadi seharian bersih-bersih Karena saya udah mulai packing ya Jadi Ya ini untuk ayah Untuk ayah Ayah itu gak rewel Dia gak pernah milih baju Jadi terserah saya Mau dibeliin baju yang kayak gimana Kalau ayah disuruh milih sendiri Pasti dia belinya Gak jauh-jauh Warna hitam dan warna biru tua Itu aja Tapi setelah menikah dengan saya Saya belikan baju yang agak terang gitu Karena kok gelap-gelap melulu Jadi kayak sedih gitu ya kesannya Jadi sekarang dia bajunya mulai Yang terang-terang begitu Dan ini baju Kaos olahraga Untuk mayat Kalau sekolah Dia harus Pakai baju bebas Jadi Gak ada seragamnya Begitu ya teman-teman Ini juga murah Ini kaos untuk saya lagi Murah lah pokoknya Semuanya murah Ini banyak banget Jadi saya bukain aja satu-satu Ini baju olahraga mat lagi Ini kaos untuk saya Yang ini kaos untuk bapak saya Dan ini saya belinya Kembar dengan Untuk kakak ipar saya Jadi kembaran begitu Cuma motifnya saja yang berbeda Ini untuk keponakan saya Yang ampun Keponakan saya Sudah Jauh lebih tinggi dari saya Teman-teman Saya anak Bungsu Dari tiga bersaudara Semuanya perempuan Jadi keponakan saya Yang pertama itu Sudah kuliah Sudah Besar Ini untuk siapa ya Karena banyaknya Yang dibeli Saya jadi lupa Ini untuk saya Saya suka Baju yang Gombor-gombor Begini Kemudian pakai Legging gitu Kalau gombor-gombor Itu kan Namanya ibu-ibu ya Kadang Pengen menyembunyikan Ini Perut-perut Yang pakai ini Gak kelihatan Terus di Indonesia Nanti kan panas Jadi saya beli topi Nah begini Cocok gak teman-teman Topi ini murah banget 50 ribu rupiah Lumayan kalau untuk Nge-vlog panas-panas Jalan-jalan gitu kan Kita pakai topi Ini topi untuk Matt Karena nama dia kan Adam Adam ya Jadi A Ini untuk ibu saya Kembang-kembang gitu Saya juga suka banget Baju yang motif Kembang-kembang Karena kelihatannya Kaminin gitu ya Teman-teman Terus yang ini Untuk siapa ya Ini ukurannya Agak besar Kalau gak salah Mungkin ini Untuk asistennya Mbak Mbak Munti Kalau saya Panggilnya Mbak Munti Kalau anak-anak Matt dan sepukunya Panggilnya Deonti Kalau orang Jawa Kan Mude Itu jadi Dede Kemudian Ini Gak Tahu lah Teman-teman Saya Lupa Ini Untuk siapa Saja Yang penting Kita sudah Dapat Ini Ini Celana pendek Untuk Matt Karena Kalau beli baju Untuk anak-anak Itu Kita gak bisa Pakai Untuk lama-lama Mereka kan Tumbuh Cepat banget Tingginya Jadi Baju yang saya beli Tahun lalu Sekarang Sudah gak muat Jadi ya Kita belinya Yang murah-murah Saja Karena Cepat ganti Oh Ini ada Sepatu Sepatu Juga Begitu Nah Sepatu Kalau Gak Sale kan mahal Disini Biasanya Harga normal Itu sekitar 400 ribu Itu bukan Yang bener-bener Bermerek Seperti Nike Lebih mahal lagi Ini kemarin Murah banget Dan ini juga Dari Reserve Ini bagus Nah Kalau Matt Itu masih Susah Menalikan Sepatu Jadi Kita belinya Yang Gampang Untuk Ditali Dan Kita Kemarin Habisnya Segini Lumayan Murah Karena Dapatnya Banyak Banget Ini Kemudian Kemarin Saya lewat Teponnya Masih Meli Lagi Karena Kemudian Sellnya Diturunkan Lagi Harganya Ini Saya Beli Untuk Baju Rumah Saja Segini 40.000 Rupiah Kemudian Kemudian Rock Ini Juga 50.000 Rupiah Yang Ini Untuk Saya Teman Teman Jadi Bisa Saya Tunjukkan Jadi Benar Benar Gila Gilaan Murah 50.000 Rupiah Dan Kemudian Kita Pergi ke Indonesia Maaf Lagi Untuk Teman Teman Yang Sudah Comment Di Channel Kita Ya Pengen Ketemuan Dengan Kita Kita Belum Bisa Melayani Satu Satu Karena Ya Itu Tadi Teman Teman Waktu Yang Sangat Terbatas Tapi Semoga Nanti Kedepannya Kita Bisa Ketemuan Tapi Meskipun Begitu Kalau Kalian Kebetulan Lihat Kita Di Jalan Atau Di Airport Atau Di Hotel Atau Di Mall Silahkan Saja Menyapa Pasti Kita Semang Meskipun Hanya Ngobrol Beberapa Menit Yang penting Bisa Ngobrol Anyway Terima Kasih Sudah Menonton Video Kita Hari Ini Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Comment Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Mungkin Video Berikutnya Kita Akan Membahas Tentang Perjalanan Ke Indonesia Dan Juga Liburan Kita Di Indonesia Oke Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Bye 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 Tu tipos You You